Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya Alhamdulillah teman-teman saya bisa upload video lagi setelah sekian lama saya tidak bikin video Tidak upload ya kangen banget rasanya Pengen sharing kegiatan saya sehari-hari sebagai berumah tangga seperti biasanya Nah kegiatan saya ini diawali dari jemur-jemur baju Jadi saya kalau nyuci baju itu kalau tidak malam hari ya pagi hari ketika subuh ya teman-teman Nah kalau malam hari itu tidak langsung saya jemurin jadi saya biarin aja di keranjang Nah jemurnya itu biasanya di pagi harinya gitu sebelum anak saya berangkat sekolah ataupun setelah nganter anak saya sekolah Nah ini saya baru sempat jemurin ya setelah nganter anak saya sekolah Cuciannya banyak banget ya teman-teman Di sini juga lagi musim hujan kadang-kadang sih gak setiap hari juga Terus setelah saya jemur baju langsung aja saya beberes rumah ya Nah kali ini saya pengen bersih-bersih bagian sofa Saya bersihnya masih menggunakan sapu lidi ya teman-teman Belum ada vakum Tapi gak apa-apa ini juga udah bersih menurut saya ya Seharusnya kalau pas bersih-bersih sofa menggunakan sapu lidi ini Harus pakai masker karena debunya itu Beterbangan ya Tapi waktu itu saya tanggung lah Yaudah deh saya bersihin aja gak apa-apa Untuk bersihin mejanya itu saya menggunakan kanibu yang dibasahin ya Jadi supaya debunya itu nempel Gak kabur-kaburin ya teman-teman Terus di kordennya itu udah lama banget gak saya cuci Jadi saya kebut-kebutin aja menggunakan sapu lidi Terus untuk tralisnya itu saya lap-lap menggunakan kanibu yang basah Kali ini saya gak bersihin kaca ya Kacanya udah kotor banget sebenernya ya Nah ini saya cuci dulu kanibunya ya Karena saya juga mau bersihin ambalan sama bunga artificialnya Karena kalau kanibunya itu gak dicuci Kan udah banyak banget debunya tuh Bukannya nanti jadi bersih Malah bikin tambah kotor teman-teman Makanya bentar-bentar itu kanibunya harus disuci Terus lanjut aja Saya juga mau bersihin di bagian Rak ini ya Rak elektroniknya Di sini juga banyak banget debunya Cepet banget kotor ya teman-teman Saya juga heran ya padahal rumah saya itu kan tidak di pinggir jalan saya Hanya perumahan gitu ya Terus jarang banget pintu kebuka lama ya teman-teman Karena memang saya lebih sering pintunya itu tertutup Untuk menghindari binatang-binatang itu masuk ke rumah teman-teman Apalagi kalau binatang melata itu kan serem ya Secara rumah saya itu depan belakang itu sawah sama gebon Jadi takutnya nanti malah banyak binatang melatanya gitu loh teman-teman Oke setelah dilap-lap lanjut saya juga mau nyapu dulu ya Nah untuk sapu saya lebih suka menggunakan sapu ijuk seperti ini teman-teman Karena menurut saya ini tuh nyaman banget dipakai Ringan Terus mudah bersihinnya gitu Kalau sapu modern menurut saya itu keras ya Lanjut saya juga mau nyuci spray nih Maksudnya mau ganti spray dulu Untuk waktu ganti spraynya itu gak tentu ya teman-teman Seringnya tuh seminggu sekali Nah ini saya langsung masukkan aja ke mesin cuci Kemudian sebelum dipasang spraynya Seperti biasa saya bersihin dulu untuk di bagian kepalanya gitu ya Tapi saya tidak langsung masang spraynya ya Saya beres-beres kamar dulu teman-teman merapikan meja Raknya juga Karena berantakan banget Enak saya mungkin gak sempat untuk berberes ya Karena sekolahnya itu pulangnya sore banget Terus di bagian kaca lemari juga saya bersihin menggunakan kanebo yang basah Nah cara saya beberes rumah itu gak mesti seperti ini ya teman-teman Maksudnya itu lap-lap di bagian TV Kemudian nyapunya juga di bagian TV Atau diselesaikan dulu lap-lapnya baru disapu Pokoknya semau saya aja gitu teman-teman Gak mesti harus sama setiap harinya ya Nah kali ini saya bertahap ya Lap-lap dulu kemudian disapu Nanti pindah tempat lap-lap dulu Lalu sapu lagi kayak gitu Nah untuk ngepel itu kadang-kadang saya Kadang-kadang dibantu anak saya yang cowok Kayak gitu teman-teman Sapu-sapu bagian dalamnya udah mau selesai Sekarang lanjut di bagian terasnya ya teman-teman Nah untuk siramin tanaman itu tidak setiap hari Kadang tiga hari sekali aja Karena kalau keseringan di Apa namanya Disiram itu kadang-kadang suka busuk ya Nah yang terakhir saya sapu-sapu di bagian teras ya Karena terasnya juga kotor banget teman-teman Mungkin di perumahan saya itu kan belum 100% penuh Masih ada beberapa rumah yang baru dibangun Terus banyak trek yang lalu lalang Di depan rumah Bawa pasir, bawa semen, batak dan sebagainya Nah ini mohon maaf ya teman-teman Saya itu suaranya agak-agak seret gitu Karena dari kemarin itu sebenarnya itu batuk lama gitu ya Jadi kalau buat ngomong masih agak sedikit perih gitu Oke beberesnya udah selesai Lanjut sekarang saya mau masak Nah masakan saya kali ini Saya mau bikin soto ayam Jadi saya hanya punya ayam sedikit ya teman-teman Kurang lebih 1.4 kurang Karena sisaan Nah untuk bumbunya itu yang simple aja Saya menggunakan bawang putih, merica, kemiri yang sudah disangrai ya Kemudian dihaluskan semua Nah untuk mericanya itu Pakai merica yang butiran aja ya teman-teman Supaya lebih berasa pedasnya daripada lada bubuk Kemudian itu ada kunyit dikeprek aja Sebelumnya kunyitnya sudah disangrai Kemudian pakai serai 2 batang dikeprek juga Kemudian kalau sudah halus semua tinggal ditumis menggunakan minyak sedikit aja Jadi tanesananya saya pengen bikin soto yang kuahnya itu bening teman-teman Jadi tidak terlalu pekat ya Kemudian tambahkan daun jeruk Batang jeruknya itu dibuang dulu supaya tidak pahit ya Nah kalau sudah matang bumbunya kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Saya menggunakan lock pan aja ya teman-teman Kemudian ayam yang sudah matang direbus Itu kita masukkan ke dalam kuah sotonya Lalu tambahkan garam, penyedap kaldu jamur dan tambahkan gula pasir sedikit Kemudian saya seduh soun menggunakan air panas aja dari dispenser Nah ini saya rebus bawang putih satu sama cabai rawit merah untuk bikin sambalnya ya Jadi sambalnya itu saya menggunakan cabai yang direbus aja tidak digoreng teman-teman Nah untuk toge pendeknya itu saya juga hanya dipanaskan aja ya Diseduh aja teman-teman tidak direbus Ini sambalnya sudah selesai teman-teman sudah jadi Hanya seperti ini aja simpel banget bikin sotonya Kemudian saya iris seledri ya Saya tidak menggunakan daun bawang teman-teman Nah ini ayamnya kemudian saya suir-suir aja Jadi hanya menggunakan ayam sedikit aja teman-teman Nah untuk daun bawangnya itu hanya sedikit Jadi saya gunakan untuk bikin tempe tepung Kebetulan saya sudah punya bumbu tempe tepung yang udah jadi Lalu tempenya itu saya menggunakan satu papan tempe aja Saya iris tipis-tipis Kemudian udah langsung digoreng aja seperti ini Jadi masakan kali ini soto bening ya Kemudian sama tempe tepung Untuk bumbu tempe tepungnya itu bawang putih, kemiri, kencur, ketumbar, garam Udah seperti itu aja Oke sekarang saya siapkan untuk meracik sotonya teman-teman Jadi ini tuh seperti soto semarang yang bening ya teman-teman Saya menggunakan nasi, soun, toge pendek Kemudian ayam yang udah disuwir Lalu tambahkan daun seledri yang diiris tipis-tipis Lalu tinggal ditambahkan kuah sotonya aja Masya Allah, tabarakallah ini enak banget teman-teman Jadi kuahnya itu bening ya Ditambahin pakai sambal godok aja Sambal rebus, tambahkan kecap sedikit Lalu tambahkan jeruk ya Pakai jeruk bibis, jeruk limau pun boleh Nah untuk teman makan sotonya itu Saya pakai tempe tepung seperti ini Masya Allah, tabarakallah Ini enak banget, nikmat banget Bikin soto bening ini hemat ya teman-teman Karena bahannya itu tidak terlalu mahal Bikinnya juga gampang dan tentunya lebih enak Oke teman-teman sekian dulu ya video saya kali ini Terima kasih banyak yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh